Intro Maksudnya gimana, lu upload video itu gimana sih? Apaan sih? Pasca menghebohkan publik dengan postingan video musra bersama suami Nafa Urba Zakli, Nikita Mirzani yang pertama kali tampil di muka media kemarin langsung mengembar senyum yang menyeratkan tak ada rasa bersalah atas dugaan mengganggu rumah tangga Nafa dan Zak. Padahal dibalik senyum artis pencari sensasi itu, Nafa sendiri seolah tengah menghadapi cobaan bertubi-tubi. Tak hanya dikejutkan dengan heboh video kedekatan khusus sang suami dan Nikita, sang buah hati Mika pun nyatanya sudah hampir 4 hari menjalani perawatan di rumah sakit dan belum diperkenankan pulang. Lantas, sakit apakah putri Nafa dan Zak? Seperti apa pula tanggapan Nikita Mirzani atas kondisi kesehatan putri Zakli tersebut? Udah mimi ya? Nak mimi lagi? Mimik 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 lagi? Adik, jangan takut. Tadi dokternya cuma bedain. Dokter sih bilang 4 hari, ini udah 2 hari. Tapi semoga aja sih gak sampai 4 hari udah bisa pulang. Penyakitnya sebenarnya standar karena ini pancarubah ya. Kalau istilahnya ada virus apa sih saya lupa tadi. Gue gak tau kalau anaknya sakit kan bukan salah gue gitu. Dan gue juga gak tau karena gue baru ketemu setelah ada kali 6-7 bulan gitu. Gue gak pernah ketemu lagi. Terus tiba-tiba ada di Bali yaudah itu ketemu secara gak sengaja aja sih. Kembangannya udah membaik. Udah lepas infus, udah bisa lari-lari. Udah lari-lari, main game, malah ke tempat permainan anak-anak juga gitu. Jadi udah lincah lah. Tinggal badan panas. Badannya itu masih panas turun. Masih belum stabil untuk panasnya ini apa ya. Udah udah nelfon Alva, udah nelfon Alva, udah whatsapp sama Alva juga. Niki juga sempat nanya kabar anaknya gimana di rumah sakit kayak gitu-gitu sih. Lo merasa bersalah gak sih, Nick? Bersalahnya karena posting video itu aja sih. Selebihnya sih kalau dibilang punya hubungan atau enggak, sama sekali gak ada hubungan. Dibilang kerusak rumah tangga dia sih, gue rasa si Nava lebih tau ya rumah tangganya dia kerusak karena apa gitu. Yang gue perjelas adalah bukan karena gue. Nikita Mirzani yang selalu menebar sensasi dan kontroversi itu, begitu santai menanggapi heboh video mesra dengan Zekli yang ia unggah ke media sosial. Ekspresi bersalah maupun menyesal seakan tak tampak dari wajah janda dua anak ini. Padahal tindakan yang mengunggah video mesra bersama Zekli sudah jelas menyakiti hati Nava Urba sebagai istri Zekli. Lantas benarkan Nikita tak mau dirinya disebut orang ketiga, apalagi perusak rumah tangga Nava dan Zekli. Padahal ia sengaja mengupload video mesra itu. Tapi gue rasa Nava juga udah tau kok yang merusak siapa gitu. Tapi gue juga gak tau kenapa nama gue ditaruh mengampuni NM. Berarti kan kalau mengampuni NM berarti kan gue emang berhubungan sama dia. Dan Nava emang tau gue ngancurin rumah tangganya, tapi kan nyatanya enggak gitu. Terus gue bingung gitu kenapa yang lain dan yang lain-lainnya itu kenapa gak disebutin juga. Kenapa gue, apa karena gue adalah seorang pepigure yang penuh dengan sensasi. Diomongin sih gak takut ya karena orang bebas mereka mau berkomen apapun tuh terserah mereka. Cuman kan yang penting kita tau siapa diri kita, kita tau kemana kita mau pergi, kita tau tujuan hidup kita, kita tau tujuan mengapa kita menikah. Itu kan yang penting, apa yang kata orang tuh gak penting gitu buat kita. Dan di sisi itu juga kita ya emang harus tutup kuping sih. Komunikasi sih, komunikasi. Karena sekalinya komunikasi kita mati, repot. Karena kita gak tau isi hati dia, ya kan dia akan perasaan kaburuh pada maksud gue gak begini, maksud gue begini, ya gitu lah. Jadi komunikasi penting gitu sama mungkin quality time kali ya. Sementara itu nafas sendiri yang hingga kini belum mengurai isi hati terkait heboh video mesra sang suami dan nikita, nyatanya mencurahkan isi hati lewat media sosial seperti berikut ini. Iya benar, suami saya dalam masa kejadian Tuhan. Ada yang tanya memang, kenapa tidak tahu? Dan tentu saya tahu tentang siapa dan dari mana saya tahu semua. Cuma kembali lagi Tuhan, kalau banyak yang tanya kenapa sih tidak di tinggalkan saja, saya akan bilang. Kasian, kalau saya tinggalkan dia, siapa yang akan doakan dia? Ada satu cara yang saya pikir saat ini, yaitu berdoa buat dia dan mengampuni NM. Dan inilah ungkapan ketegaran hati Nafa, menghadapi badai cobaan yang tengah menerpa rumah tangganya. Gak gampang ya mbak, namanya juga pernikahan gak selalu lurus-lurus aja, pasti ada likalipunnya, ada kesandung-sandungnya, ada gak enak-kaenaknya. Tapi ya kita berusaha untuk terus tetap ada di jalur dan tetap kuat. Kalau kata lo menurut lo video seperti itu bikin hati Nafa sakit, ya langsung sorry, udah gitu aja. Dari bantahan Nikita yang menyebut dirinya bukan perusak rumah tangga Nafa dan Zekli, serta ketegaran hati Nafa. Seperti apa kesibukan Ayu Ting Ting sebagai ibu rumah tangga saat di rumah? Seperti apa saat Ayu mengantar Bilkis ke sekolah hingga menemani bermain, sampai Ayu habiskan libur di rumah dengan berlatih yoga? Simak liputannya, hanya di Intens. Di saat sedang tidak kerja, inilah kesaharian Ayu Ting Ting ketika melakoni perannya sebagai single parent. Seperti apa Ayu ketika mengantar, menemani sekolah, bermain hingga berolahraga di rumah? Melihat putrinya sudah besar, bagaimana Ayu menanggapi kerinduan Angie yang ingin bertemu dengan Bilkis? Terima kasih telah menonton!